Terima kasih. 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 masyarakat, dan para pihak ya, kalau di undang-undang kan jelas itu ada pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha. Jadi sebenarnya kalau dari sisi regulasi sebenarnya sudah ada payung hukum yang jelas. Bagaimana pemerintah kemudian bersama masyarakat dan lembaga usaha melakukan penanggulan bencana, mulai dari sebelum, saat, dan pasca. Tapi memang problemnya menurut saya, ini kita bicara problemnya, ini nanti juga masuk ke Lombok dan Kota NTP dan sekaligus Sulawesi Tengah. Memang di tingkat nasional kita memang sudah sangat lengkap, regulasi, perencanaan, dan sebagainya. Dari undang-undang itu sudah di derivasi menjadi peraturan kepala BNPB. Ada perkah, baratnya kalau dulu sekarang perban namanya, itu ada perkah tentang peran serta masyarakat, dan juga peran serta lembaga usaha. Jadi sebenarnya apa namanya, semua pihak seluruh stakeholder sebenarnya harus berperan. Tidak hanya diminta berperan, tapi memang harus atau wajib berperan. Karena memang penanggulan bencana tidak bisa dilaksanakan oleh hanya satu pihak. Saya kira kita semua sudah mengetahui bahwa penanggulan bencana itu multi sektor, multi aktor, multi disiplin, multi budaya, dan lain-lain. Semuanya serba multi. Itu tidak bisa hanya satu pihak, kemudian hanya pemerintah dan masyarakat, atau sebagainya usaha. Tapi persoalan fundamentalnya adalah sejauh mana para pihak ini, kalau di nasional mungkin pemerintah sudah mulai kuat ya. Soal sejauh mana termain streaming, pengurangan risiko bencana. Ini yang menurut saya menjadi persoalan. Pengurangan risiko bencana ini menjadi salah satu PR besar kita semua, baik di nasional apalagi di lokal. Sehingga kan begini, kalau kita sudah tahu bahwa penanggulan bencana harus diikuti oleh para pihak, bahwa para pihak bisa melakukan banyak hal. Nah, terkait dengan pengurangan risiko bencana, itu juga menjadi salah satu hal pokok dalam penanggulan bencana. Nah, persoalan sampai hari ini, isu PRB ini masih jadi isu sangat elit ya. Belum sampai ke, misalkan kementerian dan lembaga, itu masih apa namanya, masih parsial melakukan kegiatan itu. Jadi kementerian tertentu melakukan kegiatan sesuai minat atau versi mereka. Kemudian lembaga yang lain juga seperti itu, belum masyarakat dan juga lembaga usaha. Dan yang harus disadari adalah bahwa penanggulan bencana itu kan sistematis ya. Tidak bisa hanya main, kan ada tiga tahap nih, pra, saat, dan pasca. Tidak bisa hanya main pasca atau pada saat atau tanggap darurat saja. Tapi juga harus dimulai dari pra bencana. Ini yang juga menjadi persoalan. Karena seringkali kita ini hanya, maaf nih, seringkali lebih ramai hanya pada saat tanggap darurat. Pada saat pra-nya, ini juga kita belum terlalu rame ya, atau belum menjadikan itu menjadi isu pokok, atau hal pokok dalam kegiatan atau program pemerintah, lembaga maupun masyarakat atau lembaga usaha. Ini di level nasional saja masih seperti itu. Kalau ditanggap darurat, saya kira semuanya kita perlu acungi jempol, perannya luar biasa. Tapi bahwa tanggap darurat tidak bisa jalan bagus, tidak bisa serta-merta jalan, kalau perencanaan pada saat sebelum bencana itu tidak sistematis, tidak terukur, tidak bagus. Nah, ketika mereka tidak terlibat dalam perencanaan pra-bencana, bisa dibayangkan tanggap darurat, semuanya lebih banyak menggunakan kepentingan atau selera masing-masing. Apalagi masyarakat ya, atau beberapa penamanya lembaga usaha. Ini yang menjadi PR kita. Nah, setelah tanggap darurat ini, kan kita masuk ke pemulihan. Ini juga menjadi hal yang penting. Ketika tadi itu, pada tahap pra-bencananya, tidak terlibat dalam perencanaan dan sebagainya, tanggap daruratnya juga seperti, misalkan masih banyak bolong-bolongnya, pemulihan pun akan malah, biasanya di kita ini agak sepi, mas. Jadi pada saat tanggap darurat bisa ruami, gitu. Semua berperan pada saat pemulihan. Itu kasihan masyarakat yang ditinggal itu. Biasanya ya, beratnya sedat, awalnya sehelu, kemudian dada aja. Kami sudah kehilangan sumber daya, resursus, karena memang tidak punya perencanaan. Semuanya digenjot pada saat tanggap darurat. Nah, ini yang juga menjadi terhatan kita. Ini yang di tingkat nasional ya. Di tingkat lokal apalagi. Kan sebenarnya, regulasi tingkat nasional itu harus dibemikkan menjadi regulasi tingkat daerah. Dan juga sistem penanggulan bencana-nya juga harus juga dibemikkan di tingkat daerah. Kita bisa kritisi bahwa seberapa banyak sih pemerintah daerah yang betul-betul siap yang melakukan kegiatan penanggulan bencana atau program penanggulan bencana secara sistemik. Rata-rata semuanya hanya menyiapkan dana on call, lalu dana siap pakai. Padahal, tidak bisa kita melakukan itu. Kita harus mulai dari kajian risiko bencana. Ini yang saya ingin sampaikan, ingin garis bawahi. Bahwa rata-rata kita ini gagap karena kita tidak tahu, tidak pernah punya kajian risiko bencana yang diketahui secara bersama-sama atau disusun secara bersama-sama terutama di tingkat lokal. Kita bisa lihat Palu dan Selawesi Tengah dan BOM atau NTB. Kajian risikonya mau seperti apa? Itu yang perlu kita, karena kajian risiko ini menjadi dasar bagi kegiatan pra saat bahkan pasca nanti. Sebenarnya kalau setikat nasional itu sudah ada upaya yang luar biasa untuk membuat dokumen kajian risiko yang ya dengan segala teknologi yang mutakhir ya. Nah, setikat daerah ini yang kemudian kita apa namanya masih menjadi PR bagaimana melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga usaha juga terlibat dalam kajian risiko bencana di daerah. Karena menurut saya tanpa itu gimana mau bikin perencanaan, gimana mau bikin regulasi daerah, gimana mau bikin apa namanya penganggaran ketika tidak berbasis kajian. Makanya seringkali daerah yang sangat terhadap bencana, anggaran penanggulan bencananya tanda kutip minim. Jadi baru kena keberak sekali mungkin gempa atau tsunami yang agak besar langsung angkat tangan. Nasional dipanggil sudah. Kami tidak sanggup. Padahal itu sebenarnya menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dan lembaga usaha di daerah. Ini yang juga apa namanya menurut saya ke depannya harus kita kutip bersama. Bahwa pemerintah daerah atau seluruh pihak di daerah itu adalah aktor utama dalam setiap pergiatan penanggulan bencana, perasaan dan pasannya. Mereka yang lebih tahu daerahnya, mereka yang lebih tahu ke depannya seperti apa. Cuma tadi lagi itu, buru-buru melakukan banyak hal atau apa namanya, secara kompensi, sistematis mau dilakukan karena PRB tingkat nasional pun sebenarnya masih harus terus kemudian apa ya, ini soal cara saya kira ke depannya yang harus kita pikirkan. Saya berpikir Indonesia ini kan tidak ada yang ya kita semua paham, tidak ada yang tidak rawan bencana. Artinya sebenarnya di daerah manapun bahkan di Jakarta itu juga yang namanya pengurangan risiko bencana mestinya menjadi gaya hidup. kemanapun kita harus siap dengan kondisi gempa tiba-tiba, kemudian kebakaran tiba-tiba, banjir tiba-tiba, kan Jakarta kan seringkali juga begitu. Hujan deras, dikit, sudah mulai banjir. Nah gimana itu kemudian apa namanya, dilakukan antisipasi kalau tidak ada, kalau apa namanya, pemahaman kesadaran soal PRB-nya masih lemah. Belum lagi di daerah tadi itu regulasinya masih cukup minim, tentu kebawahnya perencananya juga belum apa, malah bisa jadi belum ada. Seperti itu perangkat bencana itu seluruh perangkat sudah disiapkan di tingkat nasional. Ada yang namanya tadi itu undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian juga kajian risiko, habis itu membuat rencana penanggapan bencana, kemudian membuat rangka kerja apa namanya tanggap darurat, kemudian disusul dengan rencana konfijensi, kemudian pada saat tanggap darurat ada rencana, aktifasi rencana respon, dan kemudian setelah itu ada rencana pemulihan. Jadi sebenarnya penanggap bencana itu tidak bisa parsial, memang sejauh saya sampaikan sistematis, sistemik, jadi kita tidak bisa potong di tengah, di depan, di akhir, ya harus mulai dari awal. Jadi ketika kita tidak terlibat, ya kita akan gagap, kemudian semuanya sendiri melakukan misalkan kegiatan pemulihan. Kalau buru-buru saya datang pada saat pemulihan, saya tidak terlibat di rencana dengan darurat dan rencana peperah bencananya, ya saya akan sembarangan karena tidak tahu kayak apa sih kemuliaan yang akan dilakukan. Nah, ini catatan kritis saya soal penanganan bencana selama, penanganan respon ya, saya kira begini. Selama ini saya belum pernah lihat ada rencana bersama respon, respon bencana terutama. jadi saya lihat seringkali itu bahkan beberapa pihak misalkan pemerintah yang sekarang ini akhir-akhir ini kebanyakan pemerintah nasional menurut apusat karena memang menurut daerah gagap tadi itu. Sepertinya rancang bangun respon itu mau seperti apa sih? Ini yang kadang kita itu bingung. Karena seringkali malah yang terjadi adalah kita cuma diminta collecting apa yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Padahal menurut saya dan menurut teman-teman pegiat rencana adalah mestinya ada rencana besar yang kemudian menjadi payung bersama, menjadi racun bersama dalam melakukan respon itu. Kan gitu? Kalau enggak semua orang akhirnya tadi itu sesuai selera masing-masing. Makanya di respon di Lombok atau NTP berbeda dengan respon di mana? Sulawesi Tengah. Dari soal hunian saja itu beda. di NTP itu tidak ada sama sekali pemerintah menyediakan hunian sementara. Yang awal dulu hunian darurat, penda, dan sebagainya. NTP tidak ada hunian sementara. Huntara di cover oleh masyarakat dan swasta. Kemudian pemerintah hanya menyediakan nanti hunian tetap. Di Palu sebenarnya menurut saya bagus juga. Tetapi akhirnya kita juga jadi bingung kok langsung ternyata di Palu di Sulawesi Tengah ternyata ada hunian sementara sudah dibangun juga oleh pemerintah sebelum nanti hunian tetap. Nah ini yang kemudian ke depan saya kira PR bersama kita adalah membuat kerangka pencanaan sebelum kejadian saya kira kita semua harus membuat terancang penolongan itu. Tapi ya tadi lagi balik ke bagaimana kajian resiko itu bencana dibuat. Nah kajian resiko bencana itu memang begini. Faktanya adalah seringkali pemerintah daerah itu kurang mau belajar kurang mau repot bikin kajiannya. Seringkali kajiannya itu dibuatkan oleh misalkan pemerintah pusat atau beberapa biak NGO atau donor yang kadang keterlibatannya cukup minim. Sehingga bagaimana dia bisa mendalami mengetahui pemetaan daerahnya ketika dokumennya sendiri mereka kurang intens terlibat. Ini menjadi persoalan. Makanya kemudian pada saat tengah berdarurat kesannya adalah gagap. Banyak orang yang teriak-teriak kami belum terakses bantuan. Sebenarnya itu kan sudah bisa jerencayakan seawal dikajian resiko bencana sudah ada daerah ketika misalkan skenario ada gempa di di Lombok saja misalkan kan sudah bisa dibuat skenario misalkan ketika gempanya levelnya misalkan kita bisa belajar dari gempa-gempa terdahulu ya yang di Lombok kan juga rutin gempa di Palu juga sama ini kan bisa dibuat semacam apa namanya acuan bagaimana membuat skenario penanganan kan begitu ketika misalkan Palu Palu terdampak langsung tidak seperti di NTP yang Mataram masih aktif di Sulawesi Tengah ini cukup berat karena Ibu Kotanya terdampak langsung nah ini yang kemudian terlihat bahwa di Sulawesi Tengah ini lebih gagap lagi dibanding NTP ini dari jahatan kami nah saya kira kedepan ini PR kita bersama disamping soal tadi itu yang lebih teknis kajian dan kemudian perencanaan-perencanaan dan sebagainya yang paling penting sebenarnya begini seberapa tahukah kita masyarakat kita bahwa daerahnya rawan bencana itu kan juga menjadi persoalan karena banyak survei yang mengatakan bahwa daerah A itu ketika bencana besarnya belum terjadi mereka malah tidak tahu kalau daerahnya itu adalah rawan bencana dan pernah terjadi bencana besar tapi kalau Sulawesi Tengah saya kira menjadi salah satu contoh bagaimana sebelum kejadian besar ini banyak masyarakat yang belum tahu bahwa Sulawesi Tengah itu ada ancaman besar gempa dan tsunami yang kemarin terjadi seperti itu mereka gagap bingung dan sebagainya karena mereka memang tidak tahu tidak tahu yang terjadi di daerahnya itu masih ada waktu Mas? Masih ada 4 menit lagi Pak oh iya ya itu saya kira datanya itu kemudian ke daerah saya kira kita bersama harus kita bersama-sama harus meningkatkan kapasitas para pihak masyarakat juga lembah keusahaan karena mereka adalah garda terdepan yang pertama terdampak dan juga sekaligus mereka harus menjadi motor penggerak dari apa namanya kegiatan misalkan respon dan sebagainya di Sulawesi Tengah ini contoh bahwa pemain pusat jauh lebih besar perannya daripada masyarakat apa namanya para pihak di lokal NTB mungkin lebih bagus peran dari para pihak lokalnya ya di Sulawesi Tengah mungkin kita bisa pahami bahwa memang mereka terdampak tetapi saya tidak tahu apakah yang terdampak juga di Sulawesi Tengah juga tidak semua ada juga daerah-daerah yang juga masih bisa melakukan kegiatan penanganan membantu teman membantu saudaranya yang terdampak bencana di Lombok yang NTB sebenarnya seperti itu daerah-daerah atau kawan-kawan atau relawan-relawan yang berarti daerah yang tidak terdampak langsung mereka membantu membantu masyarakat yang terdampak langsung nah ini yang sekedarat-teratan dari kami kedepan saya kira isu PRB ini harus dicari cara bagaimana masyarakat bisa care aware bahwa daerahnya rawan bencana dan kemudian mereka juga mau bersama-sama membuat apa ya bersikap menghadapi siap dengan keadaan yang akan terjadi sesuai dengan ancaman yang teridentifikasi itu dari saya cukup terima kasih terima kasih kepada Pak Ali ini keterangan yang diberikan Pak Ali ini seperti validity check apa yang disampaikan oleh Mbak Nisa ini sepertinya benar-benar seperti dengan apa yang disampaikan sebelumnya Mbak Nisa tentang kurangnya koordinasi kemudian gap antara daerah yang lokal ini benar-benar tervalidasi sepertinya ini ini sangat menarik selanjutnya saya akan melanjutkan ke pembicaraan kita terakhir pada sore hari ini kepada pembicaraan kita yang terakhir kepada saudara ikram saya persilahkan teman-teman yang pergi sini tanpa koordinasi ke selanjutnya kemarin disana Arif pergi temanin dokter Jana ke tiba-tiba ada Rizlan disana padahal di pembicaraan itu saya baca Rizlan itu sebarang tersebut lainan sana itu yang menemakan komentar itu Andri itu Andri itu yang saya pantat sedikit lapor hari ini Pak Nizar Pornet harus kuat gimana masuk ini ada yang sudah masuk suaranya ini slide ada slide saya ikut tetes tinggal di klip tetes kan tahu sendiri kita lapor kita lapor kalau disalahin dan terpojok caranya paling enak salahkan orang itu cara paling gampang nggak nggak kita lapor jadi maksudnya terus menunggu flight yang serpahan tadi itu info hari ini saya tadi pagi saya yang saya terlalu ke sambo ini terus masuk nggak ya enak kan masih rame 3 minggu lagi, semangat mulai turun Anu pak, aduh Anu rumah mau dilihat Anu pak, anu pak Anu pak, anu pak Anu, bilang gua Saya dusu Pengaturan pengiriman Masuk besok 4 minggu ini Ini gak usah lagi nih Ini om besoknya Yang bagian gemput apa Gimana om besoknya Ini juga Kalau jua tetap harus Bagaimana Karena kan Kita gak bisa Sampung Tapi kalau Mungkin yang Untuk Yang sama Ini juga Enggak usah Yang jari Yang mencari Kita sepakati SOP distribusi logistik Hanya ditentukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Pertama kali saya ucapkan Kepada pak Pak Ali Dan juga mbak Anissa Yang sudah berkenan Untuk ikut mengisi Di kegiatan kami Di LPLH PCI Anu Belanda Jadi memang Ini salah satu agenda bulanan Bapak dan teman-teman semuanya Terkait dengan Kegiatan PCI Anu Belanda Dan Alhamdulillah rutin Dan insya Allah Ini adalah sesi Di bidang bencana Seperti itu Karena memang Sedang in Dan juga Ada dua Daerah di Indonesia Yang kemudian Menjadi Perhatian Publik Terutama perhatian nasional Yaitu bencana Di gempa bumi Lombok Dan juga gempa bumi tsunami Di Palu Donggala Di sini saya Sedikit menambahkan Karena memang Tadi sudah lengkap sekali Apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Pak Ali Dan juga mbak Anissa Bahkan terkait dengan Kebijakan politik bencana Karena sebelumnya Beberapa hari yang lalu Saya sempat Mewancarai mbak Anissa juga Terkait dengan Program Mineritas saya Di Belanda Yaitu tentang bencana juga Dan Banyak sekali Kemudian yang saya dapatkan Barusan tadi juga Dari Bapak Pak Ali Tentang Pengurangan resiko bencana Koordinasi yang rendah Antara pemerintah Bahkan Kemudian Banyak sekali NGO Dan juga Organisasi terkait Yang tidak ikut serta Dalam Mengikuti Upaya Pengurangan resiko bencana Dari hulu Hingga ke hilir Mereka datang Di Apa namanya Di satu Titik tertentu Yang kemudian Mungkin Memblame pemerintah Menyalahkan pemerintah Dan sebagainya Di sini Saya sedikit Akan menyampaikan Tentang respons informal Masyarakat lokal Dalam menghadapi bencana Karena memang Ini adalah Salah satu Mineritas saya juga Dan Lanjut mas Dan saya Merujuk ke Penyataan dari Ibu Rianti Jalante Yang Beberapa waktu lalu Papernya terbit Artikelnya terbit Tentang Studi Pustaka Penelitian Bahaya Alam Bencana Pengurangan resiko bencana Dan perubahan iklim di Indonesia Bahwa Beliau menyatakan tentang Minimnya riset Bencana di luar Jawa Dan Sumatera Dan perlu diketahui Bahwa Bencana terbaru ini Terjadi di Pulau Lombok Dan juga di Pulau Sulawesi Kemudian Sesuai dengan Pernyataan Bapak Tadi juga menyatakan Bahwa koordinasi Antara level pemerintahan Perlu ditingkatkan Dalam manajemen bencana Sampai Kemudian Ibu Rianti Jalante Menyatakan Terbatasnya Prokdras Dari penelitian Publikasi Dan kolaborasi Karena sedikit sekali Artikel Kemudian jurnal Dan penelitian Terkait dengan Bencana di Indonesia Dan yang terpenting Adalah Sesuai dengan Pak Ali Tadi sampaikan Bahwa kita perlu Memberikan semacam Multidisiplin ilmu Dalam studi tentang Bencana ini Karena memang Saat ini Sangat terkotak-kotakan Sesuai dengan Diskusi beberapa Waktu lalu Di PCI NU Jepang Menyatakan bahwa Penataan ruang Di wilayah Palu Itu Kemudian Tidak terintegrasi Dengan Sistem pengurangan Resiko bencana Jadi Waktu itu Ada undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang tata ruang Kemudian Agak bermasalah Dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pengurangan Resiko bencana Jadi memang Sedikit Apa ya namanya Sedikit Ada masalah Ada masalah Di Manajemen bencana Di Indonesia Saat ini Bahkan dengan Kondisi kita Yang memiliki Banyak sekali undang-undang Peraturan pemerintah Terkait dengan bencana Namun kita masih Banyak kendala Untuk bisa Settle Di Pengurangan Resiko bencana Itu sendiri Disini saya sedikit Menyampaikan tentang Beberapa berita Dan juga Suara media Terkait dengan Gempa Palu Dan juga Di gempa Lombok kemarin Beberapa diantaranya Adalah Kondisi masyarakat Yang memang Benar-benar rentan Dan mereka Tidak tahu Harus berbuat apa Seperti mereka Menyatakan bahwa Mereka butuh Makan dan air Minum Bukan uang Kemudian Banyak masyarakat Di Lombok Yang Demonstrasi Di depan Kantor Bupati Karena Bantuan 50 juta Dari pemerintah Tidak ujung turun Dan juga Bantuan uang 10 ribu rupiah Dari pemerintah Setiap harinya Untuk setiap Anggota keluarga Tidak segera Dicairkan Kemudian Persepsi Media Persepsi Publik Yang menyatakan bahwa Bencana adalah Azad yang kemudian Agak bersinggungan Dengan logika pengetahuan Hingga yang terakhir Adalah mereka yang Memperdebatkan Apakah bencana ini Tepat atau Mungkin pantas Dan harus Dinaikkan statusnya Menjadi level Bencana nasional Banyak sekali Isu yang seperti itu Dan Menurut saya Disini bahwa Sebagai masyarakat Masyarakat Bencana Sebagai sebuah Response informal Yaitu Kita lihat Di sebelah sini Banyak Banyak Maksudnya Siklus bencana tersebut Selasanya adalah Response Dan saya nyatakan bahwa Masyarakat itu Tidak hanya Sebagai korban bencana Namun juga Aktor yang ikut serta Mengurangi dampak bencana Dengan response Dan upaya pemulihan Yang mereka punya Yang pertama Saya akan mengangkat Isu agama Karena memang Di Indonesia ini Sangat erat Kaitanya dengan Isu agama Kepercayaan Budaya Dan sebagainya Yang kemudian Ada banyak Aspek Ada banyak Usaha Yang dilakukan oleh Masyarakat Terkait dengan Pengurangan Resiko bencana Atau kemudian Response bencana Yang berkaitan dengan Agama itu sendiri Dan saat ini Saya masih Mencari informasi Dari berbagai Sumber terkait Di Lombok Dan juga Di beberapa Wilayah lain Terkait dengan Kepercayaan Agama Dan juga Bagaimana mereka Memecahkan masalah Dari bencana itu sendiri Dan di sini Agak sedikit Berbeda Antara Negara-negara Sekuler Dan negara-negara Yang kemudian Mengandung agama tertentu Dalam upaya Pemecahan masalah Dan peningkatan Kapasitas bencana Dan juga Adanya konsep Yang kompleks Dari Kepercayaan itu sendiri Terkait Sosial Psikologi Dan budaya Karena memang Kebanyakan Masyarakat lokal Biasanya lebih percaya Kepada Sesepuh mereka Dibandingkan dengan Informasi dari BNPB Atau pemerintah terkait Seperti itu Kemudian Kemudian Kita melihat bahwa Ada Menurut 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 Einstein Saya pernah Membaca Tapi saya lupa juga Bahwa ada beberapa Pandangan terkait dengan Respons Agama Terhadap Pengurangan Resiko bencana itu sendiri Apakah agama Dianggap sebagai Surat yang mistis Tradisional Atau agama Sebagai sebuah Moral value Yang kemudian dapat Menjadi Modal Masyarakat Untuk bisa Menanggulangi Dan juga Mengurangi Resiko bencana Dari tingkat masyarakat Atau Kemudian agama Dianggap sebagai Sebuah ilmu pengetahuan Dan Yang kedua Yang akan saya jelaskan Yaitu Cultural memory Atau memori budaya Dari masyarakat Yang kemudian Menjadi sebuah Apa namanya ya Model bagi Bagi masyarakat lokal Di Indonesia terutama Untuk bisa Bertahan Saat budaya Saat bencana datang Dan juga bisa Lebih Mawas diri Karena Sebagai contoh Di daerah Lombok itu Banyak Maksudnya Tidak banyak Yang kemudian Informasi sebelumnya Tentang Gempa bumi di Lombok Karena memang Gempa bumi di Lombok Jarang terjadi Dan Terakhir terjadi itu Tahun 2013 Dan mereka tidak banyak Hal yang mereka Tidak banyak Persiapan Yang mereka Yang mereka Lakukan Sebelum bencana terjadi Hingga Hingga pasca bencana Yang kemudian Membuat Perubahan bencananya Sangat banyak Saat itu Disini dapat Melihat ada Banyak sekali Aspek Memori budaya Seperti lukisan Kemudian artikel koran Foto kejadian bencana Sampai monumen bencana Kalau kita lihat Di gambar itu Itu adalah Monumen bencana Di Aceh Dan kemudian Yang gambar bawahnya Kita lihat itu adalah Upacara Tolak bala Di daerah Bugis Dan Bahannya itu juga Ternyata banyak Banyak juga Aspek-aspek Budaya Yang kemudian Dapat menjadi Penguat masyarakat Seperti puisi Lagu Kemudian Apa namanya Pertunjukan wayang Dan lain sebagainya Yang kemudian Menjadi sebuah ritual Masyarakat sekitar Untuk Untuk diperaktikan Dan Dijadikan sebuah Model bagi mereka Untuk bisa Bertahan Saat Saat bencana datang Dan ini Dan ini adalah Beberapa Kasus yang saya Seroti Dari studi Kasus Bencana Di Lombok Dan Palu Diantaranya adalah Kesiap-siagaan Mereka Karena ketika Saya bertanya Kepada Teman-teman Di Palu Dan juga Lombok Mereka Tidak mempersiapkan Bencana itu Terjadi Sesuai dengan Penyataan Bapak Ali Tadi bahwa Masyarakat Palu Bahkan tidak Tidak tahu Apa yang harus Mereka lakukan Bahkan untuk hal kecil Seperti mempersiapkan Tas bencana Kalau Sekadar informasi Bahwa di Belanda itu Teman-teman Maksudnya Warga Di Belanda Karena memang Daerah sini itu Rawan banjir Jadi mereka telah Mempersiapkan Segala sesuatunya Di lantai dua Untuk Untuk bertahan Ketika bencana datang Kemudian Yang kedua Seperti titik temu Atau meeting point Saat bencana terjadi Karena Beberapa hari yang lalu Juga saya Mau wancaranya Teman di Lombok Dan Beberapa malam Itu gempa bumi datang Dan mereka tidak tahu Sekeluar seperti apa Dan mereka berhamburan keluar Tidak tahu harus kemana Bahkan ada yang malah Mendekati laut Itu kan sebuah hal yang Malah bahaya untuk mereka Seperti itu Kemudian Peran media sosial Juga sangat penting Bagaimana peran Whatsapp Telepon Dan juga SMS Dan juga Twitter Seperti Kalau kita lihat di Jakarta Itu mungkin aktif Di Twitter Untuk menginformasikan Adanya banjir Dan sebagainya Tapi kalau di daerah-daerah lain Kita nggak tahu Tadi sesuai kata Mbak Anissa Juga bahwa nggak semua BPBD di Indonesia itu aktif Nggak semua BPBD di Indonesia itu Punya kepala BPBD-nya itu Punya pengetahuan yang baik Tentang bencana Dan mereka hanya ASN Yang kemudian Ditugaskan di wilayah tertentu Yang tidak mempunyai Kapasitas dan kapabilitas Dalam bidang bencana Itu akan menjadi Sebuah bumerang Buat daerah itu sendiri Karena kemudian Wilayah itu Tidak memiliki kapasitas Terutama untuk Untuk menghayir masyarakat Untuk mengajak mas Serta dalam upaya Penanggulangan bencana Kemudian Derevakuasi Sampai kepada Manajemen krisis Pasca bencana Dan karifan lokal Masyarakat Yang kemudian Lambat laun Mati Karena adanya Lambat laun Apa ya Terdigradiasi oleh Adanya teknologi Modern Yang Sebenarnya baik Tetapi Tidak dimanfaatkan Dan tidak disikapi Dengan bijak Oleh masyarakat itu sendiri Dan ini Sebagai contoh Saya memberikan Sebuah Apa namanya Gambar Beberapa Informasi tentang Pengurangan resiko bencana Berbasis masyarakat Di Indonesia Seperti Desa Tangguh Bencana Atau Desa Tana Kemudian Kamung Siaga Bencana Atau KSB Taruna Siaga Bencana Karang Taruna Sampai Sekolah Siaga Bencana Tapi tidak semua Wilayah di Indonesia Menerapkan ini Walaupun Ini Sudah ditetapkan dalam Berbagai peraturan pemerintah Dan juga Sudah menjadi agenda Apa namanya Agenda utama Dari pemerintah sendiri Untuk mencanangkan Masyarakat Yang aware Masyarakat yang Tidak Apa namanya ya Masyarakat yang memiliki Kapabilitas untuk bisa Mengurangi resiko bencana Dari tingkat mereka sendiri Dari tingkat mereka sendiri Seperti itu Ini Setelah singkat saja Ini mungkin menjelaskan Secara bagan Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ali dan Mbak Anissa tadi Bahwa Dari BNPB Sampai ke tingkat Masyarakat lokal Sudah dilakukan Desentralisasi Tetapi kenyataannya Memang tadi Masalahnya adalah Bahwa pemerintah daerah Itu menginginkan Adanya sentralisasi Dibandingkan pemerintah pusat Dan pemerintah pusat Memiliki persepsi Bahwa pemerintah daerah Memiliki kapabilitas Dan lebih tahu Daerah itu sendiri Dibandingkan pemerintah pusat Dan Ini adalah Bagian alur yang Saya Adaptasi dari ASEAN Disaster Management Study Itu Beberapa NGO Kemudian Beberapa Instansi terkait Yang kemudian Aktif Dan juga Ikut berpartisipasi Dalam Pengurangan risiko Bencana di Indonesia Dan Ini adalah Upaya untuk menghadapi Bencana di masa depan Bagaimana kemudian Masyarakat Masyarakat lokal Terutama Untuk bisa ikut Merespons Dan ikut Memulihkan Kondisi Karena Ketika kita berkaca Ke Beberapa Bencana di Indonesia Sebelumnya Bahwa Masyarakat Bawa Relawan Kemudian NGO Internasional Dan juga Berbagai Macam organisasi Yang membantu Di wilayah Tersebut Lebih fokus Kepada Response Kemudian Mereka akan pergi Setelah Sebelum Subsidi Dari pemerintah Untuk bencana Mereka Lama Kelamaan Mungkin Terbiasa Dengan Itu Dan Mereka Akan Membiasakan Diri Menjadi Masyarakat Yang Manja Mereka Tidak memiliki Kapasitas Untuk Bisa Meningkatkan Kapasitas Mereka Bahkan Membiasa Kerentanan Paparan Dan Juga Resiko Yang Mereka Miliki Saya Mencontohkan Sebetul Dari Kerangka Resiko Bencana Di Majin Masyarakat Kita Meningkatkan Kapasitas Dari Masyarakat Lokal Itu Sendiri Untuk Bisa Lebih Tangguh Lebih Lebih Apa Namanya Bisa Menerima Dan Bisa Bangkit Setelah Bencana Terjadi Dan Yang Kemudian Yang Harus Dilakukan Adalah Mengurangi Paparan Bencana Itu Sendiri Seperti Kalau Di Palu Itu Banyak Sekali Rumah Yang Terletak Di Wilayah Rawan Bencana Seperti Di Daerah Lantai Itu Yang Kemudian Harus Dikurangi Karena Memang Integrasi Dari Berbagai Peraturan Pemerintah Termasuk Dari Tata Ruang Dan Juga Dari Penanggulangan Bencana Pengurangan Resiko Bencana Harus Stabil Dan Yang Terpenting Adalah Mengurangi Kerentanan Dari Masyarakat Baik Dari Sisi Fisik Sosial Ekonomi Dan Juga Lingkungan Dan Saya Menambahkan Sedikit Tentang Pressure And Release Model Ini Adalah Bagaimana Sebuah Bencana Itu Bukan Bencana Tidak Tidak Sepenuhnya Menjadi Bencana Alam Karena Yang Menjadi Faktor Alam Adalah Kejadian Di hazard Ini Sendiri Yaitu Kejadian Atau Tsunami Tetapi Yang Menimbulkan Bencana Adalah Aspek Sosial Seperti Sosial Ekonomi Political Aspek Yang Kemudian Menjadi Root Causes Atau Penyebab Dasar Dari Dari Bencana Yang Kemudian Berlanjut Ke Tekanan Dinamis Yang Menyebabkan Atau Mengakibatkan Kondisi Yang Tidak Aman Dari Wilayah Tersebut Solusinya Seperti Apa Solusinya Adalah Memang Mengurangi Kerentanan Mengurangi Paparan Dan Mengurangi Berbagai Kondisi Yang Tidak Aman Dari Sisi Sosial Dari Sisi Sosial Masyarakat Terutama Dari Masyarakat Lokal Yaitu Dengan Apa Namanya Upaya Untuk Mencapai Kondisi Yang Aman Kemudian Mengurangi Tekanan Sampai Pada Menuju Apa Namanya Menuju Atau Memberikan Aspek Bahwa Penyebab Dasarnya Itu Harus Kita Tanggulangi Seperti Itu Ya Terima Kasih Dari Saya Kembalikan Ke Mas Moderator Terima Kasih Pada Saudara Ikrom Atas Paparan Materni Menarik Menai Tinjauan Teorinya Seperti Apa Ada Tadi Namanya Par Model Dan Seperti Sebagainya Dan Seperti Yang Sudah Kita Sama Bersama Kajian Mas Ikrom Ini Lebih Fokus Kepada Bagaimana Respon Masyarakat Itu Sendiri Nah Sebelum Selanjutnya Kita Akan Mulai Acara Diskusi Dan Tanya Jawab Tapi Sebelumnya Saya Ingin Meng-highlight Beberapa Poin Penting Yang Sudah Kita Miliki Dari Tiga Pembicara Kita Yang Pertama Tadi Dari Mbak Nisa Beliau Adalah Dosen Di UGM Secara Gari Besar Yang Beliau Sampaikan Adalah Terjadi Gap Antara Institusi Di Nasional Dan Institusi Di Level Lokal Dan Gap Inilah Yang Menyebabkan Terjadinya Gap Yaitu Human Resource Dan Financial Gap Dan Yang Terjadi Sekarang Adalah Di Level Lokal Itu Sendiri Kapasitas BPBD Belum Terlalu Kuat Untuk Menjadi Backbone Untuk Menjadi Ujung Tombak Dalam Penanganan Bencana Yang Terjadi Di Indonesia Dan Terjadi Miskomunikasi Antara Stakeholder Di Level Nasional Dan Di Level Lokal Dimana Level Nasional Lebih Bilang Kalau Penanganan Bencana Itu Adalah Tugas Utama Dari Pemerintah Lokal Tapi Pemerintah Lokalnya Di Sini Daerah Lebih Juga Bilang Bahwa Seharusnya Nasional Lebih Berwarna Aktif Karena Tingkat Nasional Yang Punyai Resource Dan Kemampuan Lebih Untuk Melakukan Penanganan Bencana Dan Menyambungan Materi Banisa Ini Dari Pak Ali Tadi Menjadi Sebuah Validity Check Atau Sebuah Realita Yang Terjadi Dilapangan Bahwa Masalah Utama Dari Penanganan Bencana Di Indonesia Adalah Lack of Communication Atau Miskomunikasi Antara Setiap Lembaga Di setiap Level Tentang Penanganan Bencana Yang Baik Dan Pak Ali Juga Menyampaikan Bahwa Seharusnya Terjadi Seharusnya Pemerintah Juga Mencanangkan Sebuah Program Yang Bertujuan Untuk Peningkatan Awareness Atau Peningkatan Kesadaran Masyarakat Bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Yang Tentang Bencana Dan Kalau Bisa Menjadi Habit Setiap Hari Bahwa Setiap Masyarakat Tidak Daerahnya Sedang Diincara Bencana Jangan Bagaimana Potent Masyarakat Bisa Menjadi Aktor Api Untuk Mengurangi Resipu Bencana Dan Mereka Rasakan Dari Masyarakat Ada Dan Juga Dari Integrasi Setiap Aktor Yang Ada Di Masyarakat Lokal Ya Itu Saja Sam Sam Dari Saya Sekarang Selanjutnya Yaitu Tanya Jawab Kepada Peserta Yang ingin Peserta diskusi Yang ingin Mengajukan Pertanyaan Silahkan Apakah ada Pertanyaan Atau Poin Penting Yang ingin Disampaikan Kepada Peserta Saya Persilahkan Kalau Menurutku Sih Kita tunggu Apakah ada Pertanyaan Dulu Dari Para Peserta Diskusi Online Kita Ini Ya Kita Ada Pertanyaan Iya Dari Mas Iksan Insan Boleh Pertanyaannya Ditulis Saja Di Group chat Nanti Saya Akan Bacakan Bisa Dipertengalkan Dulu Dari Mana Mas Insan Ini Halo Oh iya Sebelum Mungkin menunggu Mas Isan Selesai nanya Mungkin ada Teman-teman Dari LPLH Disini Yang ingin Bertanya Kepali Ini Mumpung Ada Bapak Disini Ya Pak Karena Memang Begini Pak Kita Nggak Tahu Kondisi Teknis Disana Seperti Apa Dan Juga Kita Hanya Melihat Berita Paling Banyak Seperti Itu Pak Jadi Ya Suatu Suatu Saat Nantilah Kita Harus Bisa Berkini Kepali Atau Kedaerah Kedengkaran Indonesia Juga Sama Bapak Ada Teman-teman Kita Sudah Ada Dua Pertanyaan Yang Masuk Saya Akan Pertanyaan Pertanyaan Dari Mas Insan Kampung Mas Insan Berasal Dari Bandung Ya Pertanyaan Dari Mas Insan Adalah Di daerah Saya Terkenal Dengan Bencana Banjirnya Hampir Setiap Musim Hujan Sambil Menunggu Mas Insan Menulis Pertanyaannya Ada pertanyaan Terlebih Dahulu Dari Mbak Insan Hidayah Dari Bagaimana Menyikapi Hoax Bencana Terjadi Akhir-akhir Ini Ya Seperti Kita Tahu Banyak Sekali Hoax Bencana Yang Menyebari Negara Kita Ada Yang Menghubungkan Dengan Ini Sebagai Azab Dan Sebagainya Dan Karena Masyarakat Kita Belum Terlalu Cedas Untuk Menyaring Mana Yang Benar Dan Pada Paling Mungkin Ada Tanggapan Yang Jamak Terjadi Di Negara Kita Akhir Ini Terima kasih Soal Huk Ya Saya Kira Ini Memang Kedagapan Kita Semua Terkait Dengan Kelebasan Atau Ada Message Yang Sangat Bebas Terbuka Tapi Yang Soal Bencana Sebenarnya Kan Kita Sudah Punya Lembaga Lembaga Yang Pemerintah Yang Sebenarnya Berwenang Untuk Memberikan Informasi Oficial Ya BKG BNU Dan Sebagainya Tapi Bahwa Faktanya Memang Menghubungkan Bencana Dengan Mitos Dengan Bahkan Dengan Kepercayaan Dengan Agama Itu Memang Ya Saya Tanggapan Saya adalah Itu Sebenarnya Cerminan Bahwa Betapa Isu PRB Itu Belum Masuk Ke Level Yang Bawah Di Masyarakat Ya Bencana Dianggapnya Setiap Bencana Ini Pasti Karena Ada Berlaku Ini Berlaku Itu Yang Lebih Banyak Ke Arah Mitos Padahal Yang Namanya Gempa Kemudian Tsunami Itu adalah Kejadian yang Sebenarnya Bisa Ditilik Dari Kejadian Sebelumnya Ini soal Kemampuan Kita Soal Literasi Bencana Itu juga Menjadi Penting Bahwa Palu Palu Tidak Ujuk Ada Gempa Dan Tsunami Atau Karena Pesta Tertentu Dan Sebagainya Tapi Memang Dari Dulu Tengah Palu Dan Sekitarnya Ada Namanya Yang Sekarang Terkenal Ini Orang Jadi Tau Ada Sesar Palu Koro Tapi Saya Tidak Tau Apakah Masyarakat Kita Atau Kita Semua Mau Tidak Mendalami Sesar Apa Sesar Palu Koro Seperti Apa Dinamis Seperti Apa Karena Sesar Palu Koro Yang Namanya Sesar Bergerak Dinamis Setiap Hari Bergerak Terus Kemudian Ada Kecantungan Kecantungan Tertentu Di Masa Tertentu Terakhir Kejadian Gempa Yang Cukup Besar Di 1968 Di Palu Atau Di Sekitar Solusi Tengah Saya Kira Dari Situ Sudah Cukup Sebenarnya Menjadi Bahan Bersama Seluruh Pihak Untuk Kemudian Membuat Rencana Bareng Bareng Masyarakat Pemerintah Dan Melakukan Kesiap Jaga Mitigasi Kemudian Termasuk Kesiap Jagaan Kemudian Juga Simulasi Latihan Bareng Termasuk Tadi Sikyuk Mas Ikrom Tadi Itu kan Ketika ada Kejadian Harus Lari Kemana Evakuasinya Titik Kumpulnya Dimana Itu sebenarnya Harus Menjadi Pengetahuan Umum Pengetahuan Dasar Malah Selamat Selamat Karena memang mestinya semua sudah aware, karena kejadian gempa di Selawesi Tengah itu rutin. Kita bisa baca di PMKG sejarah gempa itu sudah ada semua di Selawesi Tengah. Lombok juga bukan gempa yang bujuk-bujuk ada loh. Itu sebenarnya ada sejarahnya dan itu berurang terus. Jadi gempa sama dengan erupsi itu sebenarnya seperti kejadian yang rutin ya, terulang begitu. Karena memang ini kita harus pahami kenapa sering terjadi gempa, kemudian bahkan tsunami, kemudian erupsi. Karena memang kita di daerah ring of fire dan kita berada di tengah-tengah tumbukan, tiga lempeng, atih dunia. Karena itu persoalannya. Ini yang banyak tidak aware ya, maksud saya. Kalau aware di situ sebenarnya setiap orang di daerah pulau manapun di Indonesia, tidak ada yang aman dari gempa dan tsunami. Bahkan Kalimantan yang katanya aman ternyata setelah ditilik kembali dari sejarah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat itu ada sejarah gerakan tanah, itu ada. Dan sebenarnya Indonesia tidak ada yang, ini bukan maksud nakut-nakuti ya, justru bahwa ketika kita tahu ancamannya, kita justru harusnya berkawan baik dengan bencana. Kan begitu. Ibaratnya kan gitu, living harmony with disaster kan gitu. Itu slogan yang enak diucapkan tapi susah-sangat wujud kan. Tapi itu upaya kita semua ke sana, karena memang Indonesia mau nggak mau harus seperti itu. Mau ada ritual apapun, mau nggak ada ritual apapun ya, mohon maaf nih, bukan mendahului Tuhan ya. Tapi ya emang seperti itu. Di Jakarta ada Cesar Baribis, Cesar Cimandiri, Sunda Megatras, itu yang kemudian orang nggak banyak tahu. Seperti apa sih dulunya sejarah gempanya, kalau Sunda Megatras, saya kira yang tahu orang akan kaget-kaget juga. Hampir sebuah daerah di Batavia, bahasanya di Batavia, itu rusak oleh tsunami karena gempanya. Nah ini yang menjadi persoalan ke depannya. Ini bagaimana masyarakat tahu bahwa daerahnya itu rawat, dan kemudian bareng-bareng bersama semua pihak melakukan sesuatu, bagaimana mengantisipasi dan melakukan kesiap-siagaan menghadapi ancaman itu kan begitu. Kalau resiko bencana kan seperti itu rumusnya, kan tadi sudah disampaikan rumusnya oleh Pak Ikrom tadi. Bagaimana kerentanan kita kurangi, kapasitas kita tambah, kemudian pasti berkurang resikonya. Kalau ancamannya akan tetap ada, mohon maaf, ancaman akan tetap ada. Karena Indonesia memang secara demografis, secara geografis, topografis, bagian demografis itu juga rawan bencana. Nah ini tambah lagi sekarang soal kerusakan lingkungan hidup, yang kemudian memicu sangat kuat bencana banjir, longsor, angin puting beliung, banjir bandang. Nah ini kejadian alam, tetapi banyak di, ibaratnya dipicu oleh kegiatan-kegiatan manusia yang tidak cinta alam, kan gitu. Sehingga kegiatannya merusak alam. Nah sekarang datanya kan ternyata bencana hidrometeorologis yang mayoritasnya, kan gitu. Seperti itu tanggapan saya. Tapi intinya bahwa kita tidak bisa, tidak usah jauh-jauh bawa ke mitos, kelaman. Karena memang tiap hari di Indonesia ini tanah bergerak. Sesar itu ada hampir 300 sesar yang aktif. Nah ini, saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alik atas tanggapan jenengan. Dan ini lagi-lagi masalah yang kita hadapi adalah lemahnya minat literasi bangsa kita, sehingga lebih mengedepankan prasangka daripada ilmu pengetahuan. Ya, saya akan lanjutnya dengan pertanyaan kedua dari saudara Insan Kamil tadi. Di daerah saya terkenal dengar banjirnya hampir setiap musim hujan, kabar baiknya. Sedangkan komunitas di daerah saya sudah banyak komunitas ataupun akun buzzer yang sudah mulai aware. Namun hal itu agak terhambat dengan respon dari instansi pemerintah. Nah, seakan-akan juga komunitas ini kurang tertib birokrasi. Sehingga gerakan peduli komunitas itu berdiri. Nah, kira-kira begini ini. Kiat untuk melaborasi, kiat pandangan, birokrasi, dan komunitas-komunitas sudah bergerak aktif ini. Saya bisa tanggungi? Ya, silahkan. Jadi begini, sebenarnya upaya untuk mempertemukan, mengkoordinasikan para biaya itu ada payungnya yang namanya forum PRB, forum pengorangan risiko bencana. Kalau di nasional ada namanya platform nasional pengorangan risiko bencana. Kalau di global ada global platformnya itu ya. Nah, kemudian di provinsi juga ada forum pengorangan risiko bencana, kabupaten juga ada, bahkan sampai desa yang tadi disebut desa tanah, desa siaga. Itu sebenarnya salah satu komponen utamanya adalah bagaimana antar komponen masyarakat, termasuk juga pemerintah dan lembaga usaha. Itu bisa rutin ketemu, kemudian membicarakan segala hal upaya untuk kesiap sejagaan menghadapi bencana. Dan saya kira forum PRB ini sudah banyak di inisiasi dan banyak berdiri. Saya kira ini yang bisa kita manfaatkan ke depan, sehingga forum PRB itu betul-betul bermanfaat ke depannya. Jadi saya kira saluran itu yang saya sarankan untuk digunakan. Silahkan terlibat di situ, karena forum PRB ini bebas terlibat siapapun bisa. Ada praktisi, ada dosen, ada forum PRB, ini juga semua ada di situ. Termasuk lembaga usaha, itu juga bisa terlibat di situ. Dari mulai nasional sampai desa. Jadi saya kira sudah ada wadahnya. Kita bisa sedikit mengurangi persepsi negatif. Indonesia itu banyak wadah, tapi kadang juga itu. Saya kira banyak wadah, tapi kurang bermanfaat lah kira-kira betul. Nah, forum PRB ini saya kira bisa kita manfaatkan ke depannya. Kita usah bikin banyak wadah, saya kira forum PRB itu menjadi salah satu media untuk stakeholder, itu rutin berdiskusi, bahkan nanti membuat rancang bangun upaya pengurangan risiko penyelesaian di daerah tersebut. Bersama pemerintah, nah ini memang butuh keterbukaan pemerintah, karena seringkali juga pemerintah, tanda kutip, merasanya kami lah yang kemudian regulator dan sebagainya itu. Masyarakat, nah padahal sebenarnya kalau diserahkan ke pemerintah, mohon maaf juga. Kita akan sanggup melakukan penanggulan bencana, dimanapun juga pemerintah pasti butuh peran serta masyarakat dan lembaga usaha. Seperti itu. Ya, saya ingin bertanya berlanjut mengenai yang kita diberikan. Ada forum yang ada di setiap level pemerintahan di negara. Apakah forum ini itu benar seperti forum yang rutin misalkan satu bulan atau dua bulan, atau hanya pada ini yang kita tentu? Bagaimana kita berpengaruh adanya kajian ini, kemudian setiap pihak yang diunjungi, itu seperti apa mekanisme untuk datang dan sebagainya. Jadi sebenarnya di setiap daerah itu ada kekhasilan sendiri. Tapi pada forum PRB ini lebih banyak bagaimana mewadai kepentingan para pihak stakeholder di masing-masing level itu untuk duduk bareng, bicara bareng, setara, dan kemudian melakukan usaha bersama-sama untuk menghadapi ancaman, bencana. Jadi saya kira ini bisa jadi di daerah tertentu kurang aktif. Nah, kita sebagai komponen masyarakat sebenarnya bisa mengajak, ayo dong aktif kami bisa terlibat, segala macam. Artinya ini sangat terbuka, tidak birokratis gaya pemerintah. Ini karena memang bukan langsung menjadi level di level pemerintah, tidak. Justru pemerintah bagian dari itu. Nah, itu justru forum bersama masyarakat, pemerintah, dan pembangga usaha. Nah, seperti itu mas. Jadi sebenarnya arahnya ke level strategis mas, forum PRB itu. Tidak ke level teknis. Jadi bagaimana misalnya tadi membuat bareng kajian resiko bencana, yang sekarang ini trennya adalah masih dibuatkan oleh lembaga nasional, misalkan itu lembaga tingkat nasional. Nah, pemerintah level daerah kadang hanya ikut public hearing satu dua kali, misalnya gitu, yang tidak tahu isi kajian resikonya mau kayak apa. Padahal yang akan menggunakan usernya itu kan masyarakat, pemerintah, dan lembaga usaha itu makanya ke depan forum PRB yang kemudian bisa jadi salah satu pintu untuk meningkatkan kapasitas bersama dalam menghadapi ancaman bencana. Terima kasih. Ini menarik sekali Pak mengenai adanya informasi tentang forum pengurangan resiko bencana. Saya akan masuk ke pertanyaan terakhir dari IJAH. Pertanyaannya, bagaimana pihak sekolah di Indonesia menyikapi atau memberikan kesedaran bencana sejak dini? Nah, mungkin ini pertanyaan ini sangat cocok untuk dijawab oleh saudara Ikrom. Saya persilakan buat saudara Ikrom, karena tadi kajiannya sangat related dengan reform masyarakat dan sebagainya. Iya, jadi kalau ada beberapa sekolah di Indonesia, ini menanggapi Pak Ali juga ya, community-based research reduction itu salah satunya adalah sekolah-sekolah tangguh bencana, sekolah siaga bencana, seperti itu. Itu aktivitasnya adalah memasukkan kurikulum kebencanaan dalam pendidikan sekolah, seperti itu. Tapi memang tidak semua sekolah di Indonesia menerapkan yang seperti itu. Sesuai dengan kita Pak Ali juga tadi, bahwa nggak semua wilayah di Indonesia sadar, nggak semua masyarakat di Indonesia itu sadar bahwa daerahnya juga rawan bencana. Semua daerah di Indonesia itu rawan bencana ya, Pak. Ada bencana hidrometeorologi, sampai mungkin bencana di luar itu, bahkan bencana sosial juga ada ya, Pak. Ya, 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 ya. Yang fokus ke penggunaan resiko bencana ke anak-anak sekolah dasar, ya gitu. Dan ini adalah sebuah masukan yang baik, tetapi masalahnya adalah kebanyakan mereka fokusnya di Pulau Jawa atau mungkin agak dekat ke Pulau Sumatera, tetapi kemudian ke pulau-pulau lainnya ketika saya membandingkan program masyarakat, apa namanya, penggunaan resiko bencana di masyarakat di Jawa misalnya, di Bantul atau di Kulang Praga dengan di Lombok itu akan sangat berbeda gitu ya, Bapak. Jadi mereka itu, apa namanya, di daerah Jawa itu benar-benar sudah, mungkin sudah settle dengan cara mereka sendiri untuk bisa, apa namanya, mengurangi resiko bencana, tapi kemudian di daerah lain seperti Lombok dan lain sebagainya, itu mereka masih belum ada program, belum ada action, dan memang rekomendasinya adalah harus banyak lagi social movement, harus banyak lagi peran pemerintah, terutama dalam memasukkan kajian bencana ini dalam perikulum terkait di sekolah dasar atau sekolah menengah. Terima kasih, Saudara Ikhom. Lagi-lagi masalahnya adalah bagaimana membangun kesadar jadi ini, kita bisa mengintegrasi kurikulum tentang kesadar bencana, dalam kurikulum sekolah, dan sebagainya. Nah, ini mari sekali kajiannya karena kita bisa, jika hal-hal yang kita sudah sampaikan tadi, di sekolah-sekolah Indonesia, di sekolah-sekolah Pak Ali, dan sebagainya yang tadi benar-benar terjadi, dan terintegrasi dan terimplementasi, saya kira ini menjadi langkah yang sangat positif dalam rangka pengolahan resiko bencana di Indonesia. Ya, mungkin ada, kita masih ada 9 menit untuk tanya, jawab, dan diskusi. Nanti saya minta kepada Pak Ali dan Saudara Ikhom untuk memberikan closing step pada acara webinar ini, tapi sebelumnya kita masih ada satu waktu untuk tanya-jawab atau diskusi. Saya merupakan kepada peserta yang hadir di acara webinar ini, itu mungkin ada pertanyaan lagi, atau mungkin dari peserta yang hadir di sini. Nah, sebenarnya punya pertanyaan untuk Pak Ali ini. Saya menarik sekali dengan remark dari Pak Ali, mengenai peningkatan awareness terhadap resiko bencana yang mengincar setiap daerah. Nah, bentuk nyata awareness ini, karena saya juga pernah terlibat setelah saluran pemerintah di waktu saya masih mahasiswa S1. Yang terjadi adalah kajian-kajian mengenai kebencanaan dan sebagainya ini, ini menjadi paper-paper, hanya menjadi laporan-laporan yang tidak sampai ke telinga masyarakat. Bagaimana? Postlayanan tambahan? Tidak perlu. Dan saya boleh, kalau menurut pengalaman saya pribadi, jatuhnya dengan adanya kajian-kajian seperti ini, sains-sains di Bali, karena ini malah kurang, karena jadinya masyarakat, tidak bisa menghasilkan produk akhirnya hanya sebuah laporan, dan itu cuma teman-teman di stakeholder pemerintah, di stakeholder paling atas. Saya bayangkan, peningkatan awareness ini, kalau boleh saya mengambil contoh di negara sini, di Belanda, di Belanda bagaimana peningkatan awareness itu benar-benar sampai terfasilitasi tapi kalau pengguna handphone itu, ketika terjadi bencana, masyarakat itu sudah mendapatkan informasi langsung ke konsol mereka, kemudian ada konten yang mendidik di situ, dan ini menurut saya sangat efek. Kira-kira kalau hal-hal pertanyaan ini, itu mungkin tidak dapatkan platform di Indonesia gitu, Pak? Saya kira... ...di level laporan. Ya. Ini kritik kami juga ya, dikritik dari kami ya, bahwa karena memang selama ini memang kegiatan atau program melalui bencana terkait, apalagi yang terkait kajian itu, terlalu teknokratis. Terlalu teknokratis. Jadi kadang begini, bolehlah itu saya kira kita bukan mengurangi, tanpa mengurangi rasa hormatnya. Memang itu masih tetap penting kajian itu, tapi bahwa kajian itu harus di-breakdown untuk kepentingan masyarakat dengan cara yang memang spesifik, cocok dengan budaya dan kebiasaan masyarakat. Kan begini, Pak. Yang tadi saya setuju dengan Pak Ikrom tadi, masyarakat itu harus jadi subyek. Bahwa masyarakat tidak kemudian hanya menjadi peserta sosialisasi, peserta ceramah. Seringkali metode kita itu kan ceramah, Pak. Ceramah bahwa ini loh, di Kabupaten A, daerah kita ini ancaman terus jadi begini-begini. Ya masyarakat juga bingung. Apa itu kan begitu. Nah, mestinya dimulai dari partisipatif. Nah, sebetulnya kajian tadi PAR, PRA, PRA itu adalah kajian partisipatif. P-nya itu kan partisipatif. Nah, sejauh mana kemampuan pemerintah lokal, organ, organ atau organisasi masyarakat di tingkat lokal, itu mampu langsung terjun ke masyarakat, ngajak masyarakat untuk sekaligus, bareng-bareng memetakan ancaman di daerah masing-masing. Dan itu bisa kami, LPP, INU, banyak melakukan pendampingan itu. Jadi, kajian risikonya itu ada, kami bikin dua level. Kalau kajian bersama elit, bahasanya elit itu, kami menggunakan JUSM. Hal gitu, bukan JUSM, kemudian sampai kayak Inasif, Open Street Map gitu kan. Terus, di tingkat lokal kami menggunakan PAR. Tadi itu kan ada banyak alat atau tool. Sejarah bencana, analisis kecenderungan dan perubahan, kemudian sampai ke pohon masalah, kan begitu. Itu sebenarnya yang perlu kita kembangkan ke depannya. Bahwa kita juga harus langsung terjun ke masyarakat, melakukan, sebenarnya kita belajar dari masyarakat, karena informasi utamanya, PRA atau PAR itu kan masyarakat. Saya dipalui misalnya begini. Saya nggak ngerti apa, paling baca dari berita-berita, dari sejarah dokumen, yang kemudian bisa jadi harus dikrosek lagi di lapangan. Tapi masyarakat yang mengalami sendiri itu kan penting untuk, ayo kita lihat. Misalkan kita ajak diskusi bareng. Gempa yang menurut Bapak, dalam 30 tahun terakhir itu kapan saja? Ketahuan itu. Kemudian dampaknya seperti apa? Respon yang dilakukan selama ini apa? Jadi ketahuan nanti kita bikin bareng bagaimana kaji masalah, kemudian kaji pementerian masalah, kemudian sampai ke analisis sumber daya, gap-nya di mana, terus kemudian nanti dukungan dari pihak di luar masyarakat, atau di luar pemerintah daerah akan seperti apa. Nah, itu yang penting. Nah, yang selama ini terjadi itu kan, pemerintah daerah merasa pusat ini kurang maksimal. Pemerintah pusat merasa, kalian mestinya berdaya. Kan begitu? Karena kalian yang paling tahu, nah ini nanti jadi telur sama ayam mungkin. Mana yang lebih duluan. Nah, saya kira tidak bisa kita lepaskan, pemerintah pusat juga penting, masyarakat atau stegol di tingkat pusat juga penting, di tingkat daerah lebih penting lagi, karena mereka yang setiap waktu akan menghadapi ancaman itu. Kan begitu? Ya. Yang menarik sekali, paling mungkin ada tambahan dari saudara Ikron, sekalian ada pertanyaan verifikasi dari Ija. Mbak Ija, mungkin balik lagi, intinya pendidikan sejak dini hanya terpusat di daerah Jawa ya? Sebenarnya enggak. Maksudnya di sini juga sudah mulai aware dengan itu, tapi di beberapa wilayah yang lain ya Pak, itu masih sangat jarang ya Pak? Mungkin Pak Pak Alim bisa menambah. Ya. Makanya itu tadi, kan saya kembali ke kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana itu harus jadi alat utama dalam membuat perencanaan pembangunan. Sebenarnya kesepakatan di tingkat nasionalnya seperti itu. Bahwa kajian risiko, rencana pembangunan itu berbasis kajian risiko bencana. Jadi, bagaimanapun urusan pembangunan di Jawa 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 Tengah, ya harus berdasarkan kajian risiko bencana itu. Makanya kemudian... Kajian risiko dan kolaborasi antara instan. Nah itu, di kajian risiko bencana itu sudah terpetakan. Kemampuan koordinasi, harusnya sudah muncul di situ juga. Kapasitas. Ya, seringkali. Karena yang bikin kajiannya para teknokrat. Jadi kita hanya jadi user. Kita hanya jadi pendengar. User yang bingung kira-kira ini. Dokumen cetebal ini mau dipakai apa ini? Menarik. Istilahnya... Iya, istilahnya top-top semua. Hazard. Kan gitu. Vulnerability, capacity, risk. Mantep-mantep lah itu kira-kira istilahnya. Keterpaparan. Nah itu kan gitu-gitu. Kan gitu juga harus dibahas. Saya ulangkan ke masyarakat daerah. Saya kira metodik. Iya, Pak. Iya. Par itu. Jadi salah satu. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir dari Mbak Ijah. Sebelum kita akhir diskusi ini, saya ingin memberikan kesempatan bagi Pak Ali dan saudara itu untuk memberikan close statement, remark atau apapun mengenai diskusi atau apa yang menjadi diskusi kita ini. Saya persilahkan dulu kepada Pak Ali. Pak Iqrom. Silahkan Pak Iqrom. Ya, kalau dari saya, sebenarnya seingkat aja Pak, karena memang diskusi ini adalah awal dari, maksudnya diskusi tentang bencana adalah awal dari kegiatan di PCI NU Belanda yang berkerjasama dengan teman-teman PCI NU Jepang dan juga Amerika Serikat, yang merupakan, apa ya, masih awal terbentuknya, yang kemudian kita membahas bencana sebagai awal diskusi yang mungkin akan berlanjut lagi nantinya gitu loh Pak. Dan harapannya, mungkin Bapak bisa memberikan rekomendasi untuk merasakan siapa dan juga memberikan masukan kepada kami juga bahwa diskusi ini sebaiknya seperti apa dan memang menurut saya adalah bahwa masyarakat Indonesia harus tercejaskan dengan diskusi-diskusi yang seperti ini. Mengajarkan orang-orang yang kemudian terlibat, sangat terlibat dan juga mempelajari bidang bencana itu sendiri daripada orang-orang luar yang tidak tahu menau tentang bencana, tapi kemudian banyak bicara tentang bencana yang pada akhirnya malah menyesatkan masyarakat, menyesatkan pemikiran masyarakat juga. Karena memang Indonesia kan terkenal dengan masyarakatnya yang kemudian mudah diombang-ambing oleh hoax tadi kan Pak. Itu dari saya. Terima kasih saudara Ikram atas closing di Masya. Saya berikan kesempatan kepada Pak Ali. Ya, pertama soal kami bergembira yang konsen dengan penanggung bencana itu semakin banyak teman, semakin orang tertarik dengan isu penanggung bencana. Agar sebenarnya kan begini, isu penanggung bencana atau isu bencana tanda kutip itu seringkali lagi-lagi dikonotasikan yang penting kita datang pada saat respon setelah kejadian. Kan gitu, seringkali umumnya seperti itu. Padahal banyak hal yang harus disiapkan baik sebelum maupun setelah respon. Nah, itu yang menjadi konsen kami sehingga diskusi-diskusi soal seperti ini harus terus diteruskan. Nanti mungkin lebih mengarah ke arah tematik, mungkin studi kasuistik daerah tertentu, atau kemudian sekarang gempa tsunami, kemudian besok apalagi, dengan menghadirkan dari berbagai perspektif. Karena ini juga penting untuk didengar oleh kita semua. Nah, sebagai closing remark, saya sebenarnya lagi-lagi ingin mengingatkan kajian risiko bencana. Saya tidak pernah bosan mengatakan bahwa betapa penting kajian risiko bencana, karena dari situlah basis dari segala hal yang akan kita lakukan dan yang perlu kita lakukan ke depannya. Kita mau berbasis apa? Melakukan perencanaan tanpa kajian. Apapun yang akan dilakukan, apapun yang akan direncanakan, dari kajian risiko bencana ini harus diderivasi menjadi perencanaan di tingkat keluarga, tingkat sekolah, tingkat komunitas, tingkat pemerintah, bahkan sampai ke nasional, sehingga semuanya berbasis pada hal yang bisa dipertahunjawabkan. Tidak katanya ini begitu, katanya itu begitu. Nah, ketika kajian risiko bencana, ini bisa dikembangkan perencanaan, penganggaran. Nah, ini juga yang terakhir di penganggaran ini menjadi salah satu persoalan, karena seringkali tidak imbang antara daerah yang memang sangat rawan dengan kemauan ketersediaan menganggarkan. Misalkan NTP itu sangat kecil, sebelah usia tengah juga saya kira sangat kecil. Padahal tahu sendiri ancamannya sebesar ini. Nah, ini yang kemudian ke depannya, saya kira ini proses belajar dari kita semua masyarakat Indonesia, dan yang tidak kalah penting, mari terus belajar, kemudian bersama-sama membangun ketangguhan masyarakat, terutama untuk menghadapi bencana. Kan, tagline kita, motto kita semua adalah bersama membangun ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Tangguh itu menjadi sekata penting. Kan, gitu. Tangguh itu tidak hanya sekedar mandiri, tapi juga berhasil kembali menjadi hidup lebih baik dari keadaan sebelum terjadi bencana. Masyarakat di Sulawesi Tengah, masyarakat di Lombok atau di NTP bisa bangkit kembali, pulih kembali, bahkan hidupnya jauh lebih bagus dari keadaan sebelum terjadi bencana. Akhirnya itu, mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ali, atas closing nimbangnya yang sangat bermanfaat. Ya, sebelum kita tutup diskusi online ini, webinar ini, saya akan menyakankan beberapa hal yang penting mengenai follow-up dari diskusi ini. Yang pertama adalah output awal dari diskusi ini kami harapkan nanti akan terbit sebuah laporan yang bisa menjadi sebuah kajian yang akan bisa digunakan oleh para pemangku kepentingan yang berisi rekomendasi tentang penggunaan bencana dan sebagainya. Dan kami juga akan mengeluarkan sebuah tulisan menarik mengenai event kita kali ini. Jadi nanti para pembaca, para peserta yang belum sempat mengikuti semua detail acara ini bisa membaca ulang atau harus ribet lagi. Ya, itu saja pesan dari saya. Mungkin ada pesan lain dari teman-teman yang hadir? Ya, sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ali, kepada saya, dan terima kasih. Dan terima kasih. Kepada teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi ini. Terima kasih Pak Ali. Mas Insan yang sudah mantengin dari tadi, Mbak Ija, dan kawan-kawan yang ini sudah join. Saya ucapkan terima kasih banyak. Harapannya diskusi-diskusi ini semakin banyak di Indonesia, jadi masalah kita menjadi semakin sadar bahwa negara kita adalah negara-negara berkawan bencana, dan kita harus membangun teklik. Sama-sama mas. Sama-sama mas. Harmoni with disaster. Terima kasih. Sekian dari saya, Pak Bladang. Salam maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.